Di bulan Ramadhan ini, semoga ibadah puasa bisa membawa kita, mempengaruhi kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, bahwa puasa itu adalah ibadah yang lillahi ta'alanya tidak ada yang menyaingi. Kalau ibadah yang lain kan lillahi ta'alanya bisa saja linas-linas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast Mutiara Ramadhan 2024. Bareng aku Nadila. Dan aku Fauzi. Yang akan menemani teman-teman selama 20 menit ke depan. Semoga tidak bosan ya. Betul banget. Dan teman-teman Sobat Fakda semuanya, hari ini kita menghadirkan bintang tamunya luar biasa ya Kak Nadia. Karena memang beliau ini adalah orang nomor 4 di Fakultas Dako. Iya betul. Orang nomor 4. Nomor 4 di Fakultas Dako. Dan beliau adalah Bapak Rafiqin MAG, selaku wakil Dekan 3. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Lancar Pak puasanya. Lancar. Lancar, Alhamdulillah. 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 Oh iya Pak, ini di puasa 2024 ini pasti ada sesuatu yang berbeda kan Pak? Menurut Bapak ini ada sesuatu yang berbeda enggak dari puasa tahun sebelumnya dengan tahun sekarang gitu Pak? Maksudnya beda apanya nih? Dalam seharian. Dalam seharian. Dalam seharian waktu itu kan kita masih COVID-19, pasnya masih COVID-19, sekarang hundur-hundur sudah selesai. Iya, untuk itu ya memang kita lebih leluasa dalam menjalankan ibadah puasa ya dibanding waktu atau masa COVID-19 dan ini juga masih musim hujan ya. Jadi mungkin dari segi haus dahaganya mungkin enggak terlalu terasa, enggak terlalu panas ya. Apalagi di salah tiga dan Alhamdulillah ini semuanya berjalan lancar diberi kesehatan. Alhamdulillah, amin. Ya, selamat banget Pak. Dan kita bisa lebih merasakan suasana Ramadan ya Pak ya di tahun ini ya Pak ya. Semua tidak dibatasi. Betul sekali. Lebih bisa merasakan apa ya. Fibesnya lebih ada. Fibesnya atau kesan dari Ramadan. Iya, betul. Luar biasa anak. Oke Pak, ini kita beralih ke akademik ya Pak, ke kemahasiswaannya ya Pak. Oke, kalau mungkin buat teman-teman Sobat Fakda yang belum tahu di rumah, Bapak ini sebagai Wakil Dekan Tiga itu bergeraknya dalam bidang apa Pak? Dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Jadi di fakultas itu kan ada tiga Wakil Dekan. Nah, kemudian di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama itu disebut Wakil Dekan Tiga untuk memudahkan penyebutan itu. Sebenarnya ya tadi, sebenarnya itu ya Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Seperti itu. Dan untuk tugasnya itu, ngapain aja sih Pak? Nah, sesuai dengan bidangnya, tentu untuk Wakil Dekan Tiga ini ya membidangi bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan atau Ormawa. Nah, kalau di fakultas itu kan ada juga Ormawa. Di samping ada Ormawa di tingkat universitas. Kalau di tingkat fakultas, Ormawa itu yaitu SEMA, Senat Mahasiswa, kemudian Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, dan Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bakat minat, itu diwadai di UKM. UKM itu di tingkat universitas. Nah, seperti itu. Jadi, buat teman-teman sobat Pak Dhani ya, yang belum tahu, apalagi teman-teman mahasiswa baru. Jadi, semua kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan Bapak ya, kemahasiswaan yang ada di UIN sama tiga, terutamanya di fakultas dakwah itu, di bawah naungannya Bapak seperti itu. Jadi, segala sesuatunya berkaitan dengan Ormawa dan juga kegiatan-kegiatan positif juga ya Pak ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua tadi, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Nah, yang kedua itu alumni. Ini yang termasuk juga kegiatan pembekalan alumni, kemudian tracer alumni. Alumni itu ketika sudah lulus itu, sudah dia bekerja di mana, atau memiliki kegiatan apa, itu nanti juga ada tracernya, supaya kita tahu lulusan kita itu sudah di mana saja. Lalu, yang ketiga adalah kerjasama. Kerjasama ini tentu dalam rangka untuk mendukung kegiatan akademik ya. Baik itu kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri. Misalnya, kerjasama ke beberapa instansi, baik itu pemerintah maupun swasta. Yang paling tidak itu bisa untuk kegiatan-kegiatan magang misalnya. Dan tentu bukan hanya sebatas itu, tapi juga nanti ke depannya lembaga-lembaga atau instansi itu bisa kita ajak untuk berkolaborasi, mungkin bisa menampung para lulusan untuk bisa bekerja. Dan kegiatan-kegiatan tridharma juga. Misalnya, kegiatan ilmiah, kegiatan pengabdian, Nah, seperti itu. Jadi kerjasama seperti itu. Ada yang menarik, Kak Nat. Iya, kalau ngomongin kerjasama nih, Pak, kalau biasiswa itu kan juga termasuk kerjasama, Pak. Itu maksudnya kewakil dekan tiga atau kewakil dekan dua, Pak? Nah, untuk biasiswa itu adalah di bawah kemahasiswaan. Kalau di tingkat universitas itu juga di bawah wakil rektor kemahasiswaan atau wakil rektor tiga, maka di fakultas juga demikian, di bawah wakil dekan tiga atau kemahasiswaan. Jadi yang mengurusi itu. Nah, berkaitan dengan biasiswa ini, secara umum itu dikelola oleh kemahasiswaan di tingkat universitas. Meskipun juga berkoordinasi dengan fakultas, seperti itu. Jadi ada beberapa biasiswa yang itu mungkin proses seleksinya di tingkat fakultas. Tapi secara umum adalah nanti yang mengumumkan, yang memproses itu adalah di tingkat universitas, seperti itu. Oh, gitu, Kak Fauzi. Jadi kalau ada... Sudah pernah nyoba ini, daftar beasiswa? Sudah, Pak. Sudah. Tapi belum bersegi, Pak. Belum berseginya. Dan yang saya tanyakan ini, Pak, karena pernah diubah dan belum bersegi ya. Mungkin ada beberapa dari yang harus dikumpulkan file-file. Mungkin ada yang kurang sesuai dan tidak tepat gitu. Mungkin ada saran atau tips dari Bapak supaya nanti mahasiswa itu yang sekiranya lolos kualifikasi dari biasiswa bisa lebih mudah untuk nanti masuk ke UNIF gitu, Bapak. Yang pertama tentu harus memenuhi syarat administratif dulu ya. Biasiswa apapun, karena kan banyak ya jenis biasiswa. Ada yang KIP, ada biasiswa prestasi akademik, non-akademik. Ada biasiswa misalnya Tafid, ada biasiswa kerja sama pembintah daerah, ada biasiswa Basnas, banyak dan yang lainnya. Tentu yang pertama harus memenuhi syarat administratif dulu. Nah setelah memenuhi syarat administratif, apakah nanti ada seleksi apakah misalnya wawancara? Kalau itu, maka juga harus dipersiapkan kira-kira materi wawancaranya itu apa. Jadi termasuk juga bahkan kalau di KIP itu ada survei, survei kondisi, kondisi ekonominya seperti itu. Nah kadangkala merasa, mahasiswa itu saya merasa memenuhi syarat, berhak. Tapi secara administratif, enggak dipenuhi, enggak bakalan diproses. Jadi administratif dulu, kemudian proses-proses berikutnya. Nah tentu karena kuota biasiswa itu juga terbatas, tidak sebanyak jumlah mahasiswa, maka akan terjadi proses seleksi. Nah seleksi ini juga kriterianya juga macam-macam, biasanya yang paling banyak dipertimbangkan itu adalah, yaitu indeks prestasi, yaitu IP. Nah itu yang tertinggi mungkin ada setelah IP atau IPK, apa saja nanti kriteria yang lain, nah seperti itu. Nanti ada prosesnya. Semuanya sudah ada standarnya, ada ketentuannya. Jadi yang lolos itu siapa, yang tidak lolos siapa itu karena ya tadi, sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Intinya apa? Intinya harus teliti ya Pak ya. Iya, harus teliti, bener-bener memperhatikan semua unsur yang harus diisi. Iya, betul sekali. Tapi ada administrasi ya Pak ya. Iya, iya. Jadi teman-teman harus. Ada satu ini kejadian, mahasiswa itu sebenarnya memenuhi syarat, IPK-nya tinggi. Ya, tapi di dalam ketentuan itu harus menyerahkan dokumen secara offline dan juga mengisi form secara online. Nah ada yang hanya menyerahkan dokumen secara offline tapi tidak mengisi online. Nah akhirnya ya, nggak lolos. Ya, itu ada kejadian seperti itu. Atau sebaliknya mengisi online tapi nggak menyerahkan berkas. Meskipun dia memenuhi syarat IPK-nya tinggi atau syarat yang lain, tapi secara administratif tadi tidak terpenuhi, akhirnya tidak lolos. Begitu. Sayang sekali ya Pak. Iya, ada. Jadi banyak ya Pak yang datang ke Bapak, bukan protes tapi menanyakan. Iya, menanyakan. Maka masih nggak lolos nih Pak gitu ya. Iya, jadi biasiswa itu di bawah wilayah kemahasiswaan. Nah kalau yang wakil dekan 2 itu biasanya itu penurunan UKT. Itu wakil dekan 2 bidang keuangan. Begitu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar beasiswa, jangan sampai terlewatkan administrasinya ya Pak Gazi. Iya, karena di akun Instagramnya kemahasiswaan, di Instagram juga selalu update ya Pak. Iya betul, jadi semuanya diumumkan ya secara transparan. Maka mahasiswa itu harus selalu apa istilahnya update. Iya, selalu membuka entah itu siakat atau itu sosial media kampus, terutama Instagram ya. Kalau di kampus kan ada Instagram kampus itu. Supaya tidak ketinggalan informasi. Saya sayang juga misalnya memenuhi syarat harusnya dia berhak mendapatkan karena telat informasi akhirnya ya ketinggalan. Ada juga yang seperti itu. Iya, karena memang saya juga beberapa kali Pak sebenarnya ini cerita ya. Iya. Beberapa kali itu ketika nggak update, nggak mau kunjungi profil dari Instagramnya atau mahasiswa admin salah tiga itu sering telat gitu Pak. Jadi ketika masuk ke beranda Instagram saya, loh kok deadline-nya udah 2 hari yang lalu. Itu kayak aduh, kayak sakit tapi tak berdarah gitu. Iya, maka ya sosial media itu penting. Ya penting dalam rangka tadi. Informasi sekarang itu tidak dielakkan lagi ya melalui selain itu. Tapi yang penting apa bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, bisa mengambil manfaatnya ya. Tidak justru malah menyita waktu kita bersosial media gitu. Bisa mengatur waktu, kapan buka sosial media, kapan belajar ya gitu, kapan berkegiatan. Saya juga punya sosial media tapi nggak pernah mengupdate gitu. Cuma untuk melihat informasi-informasi gitu. Apakah Facebook, apakah Instagram, Telegram gitu. Karena kalau melihat update-an itu ya kita menyita waktu, menghabiskan waktu. Kadang nggak terasa ya waktu kita habis untuk. Karena bukan hanya satu sosial media kan. Ya itu. Yang terakhir deh Pak. Kita hanya 20 menit ya Sobat Da'wah ya. Jadi berkaitan dengan prestasi Bapak, berkaitan dengan mahasiswa yang berprestasi, yang sekiranya ingin mewakili UIN salah tiga khususnya di Fakultas Da'wah, ketika ingin lomba, apakah bisa mendapatkan dana delegasi Bapak untuk nanti transportasi dan biaya akomodasi selama lomba gitu Bapak? Ya untuk berkaitan dengan dana delegasi, itu Fakultas memang sudah menyediakan. Menyediakan untuk Fakultas. Jadi siapapun yang punya kesempatan, punya peluang untuk ikut seleksi kompetisi, jadi bisa langsung saja diajukan ya dengan surat yang apakah kompetisi apakah surat undangan itu bisa diajukan permohonan untuk dana delegasi. Tentu kita sudah sediakan itu. Jadi baik di tingkat universitas maupun di tingkat Fakultas itu ada anggaran delegasi. Jadi delegasi itu sebenarnya umum ya, bukan hanya untuk lomba atau kompetisi saja, tapi juga misalnya ikut dalam kegiatan pelatihan atau apa. Jadi bisa delegasi atas nama Ormawa, bisa delegasi atas nama tadi lomba atau prestasi. Ya memang kalau untuk mahasiswa umum yang tidak bergabung di kepengurusan Ormawa itu kita prioritaskan untuk yang delegasi prestasi. Jadi silahkan nanti kalau ada peluang-peluang itu memang kita dorong, karena itu juga menjadi poin penting di dalam mutu program studi ya. Nah kalau mau mengajukan itu bisa langsung ke Bapak atau lewat siapa dulu Pak? Ya, jadi surat yang ada kemudian dilampiri surat permohonan, diajukan saja ke fakultas, ke admin ya. Nanti akan disampaikan ke, apakah ke Kabak, apakah nanti ke Dekan, nanti di disposisi ke wakil Dekan, nanti akan diproses. Jadi mengajukannya langsung aja ke admin fakultas dulu, nanti akan diproses seperti itu. Gitu. Seperti itu Pak Fauzi. Gak ribet ya Pak? Iya, yang penting waktunya jangan terlalu mepet tadi. Karena butuh waktu untuk proses. Misalnya lombanya besok kok surat masuk baru hari ini. Nah ini kemungkinan besar ya gak di ACC. Karena masuk dulu nanti ke Pak Dekan. Iya kalau Pak Dekan sedang ada di kampus. Kalau sedang dinas luar, akhirnya kan gak bisa diproses. Nanti di disposisi ke siapa, nah itu butuh waktu ya. Jadi tidak terlalu mepet waktunya gitu. Saya kira itu sulit Bapak. Kayak hari ini mungkin lewat urmah wadi progi misal ke HMPS dulu gitu-gitu. Ternyata bisa langsung ke admin ya Pak? Iya, ke admin nanti tergantung didisposisikan ke siapa ya sesuai dengan bidangnya gitu. Jadi kalau surat masuk seperti itu biasanya. Ditunggu ya Sobat Fakda semuanya yang mau lomba, yang sekiranya membutuhkan dana delegasi. Bukan membutuhkan, karena itu juga salah satu fasilitas Bapak ya. Harus digunakan oleh mahasiswa. Jadi faklas memang menganggarkan. Menganggarkan untuk dana delegasi. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Duh kanan ini udah gak kerasa Bapak juga. Kayak baru sebentar ya kita ngobrol. Ternyata sudah berapa menit ya Fulzi? Sudah 20 menit kita berada di sini teman-teman. Sobat bangga semua. Dan terima kasih Bapak buat waktunya hari ini juga. Iya, sama-sama. Setelah kita adanya podcast ini bisa bersosialisasi dengan seluruh mahasiswa yang di Fakultas Dakoh Bapak. Sehingga bisa menjadi sumber informasi baru di Youtubenya Fakultas Dakoh Bapak. Oke Bapak, mungkin ada sedikit closing statement untuk Sobat Fakuda di rumah Pak? Ya, baik. Di bulan Ramadan ini semoga ibadah puasa bisa membawa kita, mempengaruhi kita di dalam kegiatan kita sehari-hari. Bahwa puasa itu adalah ibadah yang lilahi ta'alanya tidak ada yang menyaingi gitu loh. Kalau ibadah yang lain kan lilahi ta'alanya bisa saja linas-linas gitu ya. Tapi kalau puasa itu lilahi ta'alanya ya benar-benar lilahi ta'ala. Nah itu semoga itu juga berdampak di dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, apakah itu kalau mahasiswa, kuliah, berkegiatan itu benar-benar lilahi ta'ala. Kita juga ya si betas akademik benar-benar lilahi ta'ala. Nggak perlu ada penilaian, nggak perlu ada pemeriksaan, nggak perlu ada evaluasi. Jadi kita benar-benar bekerja sesuai dengan topoksi kita. Itu kalau semangat ibadah puasa itu bisa kita terapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari tentu ini akan sangat bagus sekali. Begitu. Dan jangan menjadi alasan ya Pak, karena puasa itu tidak produktif. Iya, betul. Karena puasa itu tidak berangkat kuliah. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, teman-teman kita rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah 20 menit. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Nah, mungkin ada yang mau bertanya juga, nanti bisa di komen di Youtubenya Fakultas Dakwah. Winsalaat 3. Baik, terima kasih wali bapak. Selamat mencerahkan aktivitasnya nanti. Saya Fauzi. Saya Nadila. Wamei duduk diri dan... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waii, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.